Halo sahabat kompas.com, kehadiran fasilitas proofing ground atau uji kendaraan bermotor di BPLJSKB berkasi pada 2023 menadang, membuat Indonesia tak perlu lagi bergantung dengan negara lain ketika hendak melakukan kegiatan ekspor. Sehingga ke depan, sektor otomotif Indonesia berpeluang menjadi hub ekspor penting seiring hilangnya hambatan teknikal seperti melakukan pengujian di negara tujuan. Demikian disampaikan oleh KPBU Pengembangan Proofing Ground BPLJSKB Bekasi di Kantor Kementerian Keuangan melalui tayangan Youtube. Standar yang akan ditegakkan pada fasilitas ini ialah berdasarkan standar internasional di lingkungan ASEAN, mengikuti ASEAN Mutual Recognition Agreement yang diakui. Artinya, kalau dipasarkan di ASEAN maka tidak perlu ikut uji standar lagi. Selain itu, untuk pasar internasional yang lebih luas, menurutnya standar yang diterapkan di fasilitas terkait juga sudah mengikuti United Nations Agreement Concerning the Adoptation of Uniform Condition and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, sehingga seluruh aspek keamanan dan keselamatan tidak terkecuali emisi sudah sesuai dengan berbagai negara di dunia. Yaitu tadi, mendukung industri otomotif Indonesia sehingga mampu menembus pasar internasional dan memberikan jaminan keselamatan di datang negeri dengan standar-standar otomotif yang memang sudah dibakukan baik pada level regional, ASEAN maupun internasional. Juga, saya senang karena di dalam proyek ini tidak segera membangun proyek, namun juga membangun sebuah sistem termasuk dari sisi perangkatannya. Sehingga, dia akan menjadi satu ikon dari Center of Excellence yang saya harap akan mampu mendukung industri otomotif makin kompetitif dan dikenal di seluruh dunia. Adapun, proyek Proofing Ground bertaraf internasional pertama di Indonesia ini akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Pemenang tender yang sudah ditetapkan pada 23 Agustus 2022 ialah PT. Konsorsium Indonesia International Automotive Proofing Ground, yang terdiri dari perusahaan nasional dan Yepang. Proyek ini akan dibangun dalam dua tahun, sejak ditandatangani pada 31 Oktober 2022. Usai proses tersebut, fasilitas akan dipelihara dan dikembangkan dengan kontrak sepanjang 13 tahun. Terima kasih telah menonton!